Halo para tetua, para pecinta Betal True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kembar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilang kau sepakai lama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini balik menggeledah jiwa dari Shuchang Jeritan Shuchang pada saat ini seketika terdengar dengan sosoknya yang benar-benar terdiam Melihat hal ini, Taishu nomor dua juga sepertinya tidak berniat untuk membantu Shuchang Ia pada saat ini tidak berani mengambil tindakan sesuka hati tanpa adanya perintah dari Shuchang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat serius ketika mencari jiwa Shuchang Kenangan berbintik-bintik mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut Detak jantung Xiaoyan mulai meningkat Jantung iblis Xiaoyan berdetak semakin cepat dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapanya Fitur wajah Xiaoyan pada saat ini hampir terlihat seperti manusia yang sangat menakutkan Bersama dengan hal tersebut terdengar suara teriakan dan suara ini berasal dari mulut Xiaoyan Lebih banyak kenangan yang sedang dicari oleh Xiaoyan yang pada saat ini didapatkan Tubuh Shuchang juga pada saat ini bergetar hebat dan kekuatan yang kuat seketika datang dari sekitar Kekuatan Shuchang mendorongnya pada saat ini mundur ratusan meter dan langsung memutuskan kekuatan spiritual Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memukul di tempat dan Xiaoyan sama sekali tidak bisa bergerak Sementara itu nomor dua di kejauhan pada saat ini tampak terlihat kaku dan berkeringat Meskipun ia melihat bahwa Xiaoyan tidak bisa bergerak dan luka-lukanya masih belum pulih Tetapi ia bisa merasakan adanya ancaman yang datang dari tubuh Xiaoyan Shuchang juga telah terlempar mundur dan sosoknya pada saat ini telah mengalami koma untuk waktu yang singkat Melihat adegan ini Taiksu nomor dua benar-benar tidak tahu apa yang pada saat sebelumnya terjadi di antara mereka Sosoknya pada akhirnya memunculkan niat membunuh di matanya karena dalam hal ini Shuchang yang kekuatannya luar biasa saja benar-benar bisa dipukul mundur oleh Xiaoyan Terlebih lagi semakin lama ancaman yang terpancar dari tubuh Xiaoyan juga pada saat ini semakin meningkat Taiksu nomor dua pada akhirnya berpikir bahwa ia pada saat ini langsung menghabisi Xiaoyan Maka ini merupakan waktu yang tepat Sekarang adalah saat dimana Xiaoyan paling rentan dan Xiaoyan pasti akan mati akibat serangannya Cairan pada akhirnya perlahan mengalir di tangannya dan berubah menjadi pedang panjang ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Ia pada saat ini tampaknya benar-benar memiliki ide untuk menghabisi Xiaoyan Ancaman yang ditimbulkan oleh Xiaoyan semakin besar dan Taiksu nomor dua sangat takut akan terjadi sesuatu jika hal ini terus berlanjut Oleh karena itu akan lebih baik jika kekacauan ini segera diselesaikan Kekuatan keabadian pada akhirnya terus-menerus meluap dari Void God Armor di tubuhnya Tetapi meskipun begitu pada akhirnya Taiksu nomor dua pada saat ini terlihat sedikit ragu Sesungguhnya mengambil tindakan tanpa menerima perintah sama saja dengan menghianati Taiksu Di Taiksu hal-hal seperti melakukan pembantaian terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya sama sekali tidak diperbolehkan Hal inilah yang menyebabkan Taiksu nomor dua ragu-ragu untuk beberapa saat Namun semakin melonjaknya ancaman yang berasal dari tubuh Xiaoyan pada akhirnya Taiksu nomor dua tidak lagi bisa diam Cosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan dengan pedang yang pada saat ini dihunuskan Kekuatan keabadian yang kaya pada saat ini tanpa penundaan lagi langsung menuju ke arah Xiaoyan Begitu pedang ini terjatuh tanpa perlindungan dari Void God Armor dan kondisi Xiaoyan saat ini Taiksu nomor dua yakin bahwa pedang ini akan membelahnya menjadi dua secara instan Sosoknya juga pada akhirnya segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Namun begitu pedang ini hendak mengenai Xiaoyan tiba-tiba seolah-olah ada telapak tangan yang melesat keluar dari kehampaan Telapak tangan tersebut seketika berhadapan dengan pedang dan tanpa banyak penundaan lagi langsung meraih pedang Taiksu nomor dua juga seketika terkejut melihat sosok yang baru saja muncul dan meraih pedang miliknya Jika diperhatikan lebih dekat di antara alisnya pada saat ini ada tiga simbol bintang Sosok yang baru saja muncul ini juga seketika benar-benar memblokir serangan yang dilesatkan oleh Taiksu nomor dua Sosoknya pada saat ini melesat mundur dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja muncul Dengan penuh ketercengangan Taiksu nomor dua pada saat ini bergumam bahwa ini tidak mungkin Tidak akan ada seorang pun di dalam atau di luar Taiksu yang bisa memasuki tempat ini sama sekali Dari manakah orang ini berasal dan ia ingin tahu siapakah sosok tersebut Sosok yang memblokir serangan fatal untuk Xiaoyan ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli Di masa lalu baik klon dewa asli ataupun klon Yonghe semuanya diintegrasikan langsung dengan tubuh Xiaoyan melalui pagoda pemurnian Xiaoyan melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli dan klon Yonghe untuk mengambil tindakan Karena tanda diantara alis Xiaoyan yang merupakan tanda dewa jahat masih belum pulih Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengeluarkan klon dewa asli sendirian Xiaoyan tidak bisa bergabung dengannya dan Xiaoyan hanya bisa memanfaatkan klon dewa asli untuk memblokir serangan Taiksu nomor dua Pada saat ini jantung iblis juga berdetak semakin cepat di dalam tubuh Xiaoyan Aliran kekuatan hidup mengalir keluar dari jantung iblis dan tubuh Xiaoyan yang terluka parah mulai pulih Kecepatan pemulihannya juga cukup cepat tetapi Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang dogat Tentu saja kecepatan pemulihan ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan yang berada di tingkat keabadian setelah melakukan teknik pembentukan kehidupan Beruntung semakin cepat jantung iblis berdetak aliran kekuatan hidup juga semakin kuat Tulang daging serta darah Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan pulih dan Xiaoyan menghala nafas Sementara itu di kejauhan Taiksu nomor dua pada saat ini masih tampak terlihat terkejut ketika menatap ke arah klon dewa asli Sosoknya tidak tahu siapakah klon dewa asli yang baru saja muncul dan pada akhirnya ia menggertakan gigi Sosoknya pada saat ini kembali melesatkan serangan menuju ke arah klon dewa asli Dengan kekuatan klon dewa asli saat ini meskipun ia memiliki tubuh keabadian Tetapi kekuatan keabadian yang dimiliki oleh nomor dua juga sangatlah kaya Kekuatan yang diberikan oleh tujuh kristal di dadanya memberinya kekuatan tempur yang sangat besar Oleh karena itu pada saat ini klon dewa asli hanya bisa mendunda Taiksu nomor dua untuk Xiaoyan Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini juga berusaha untuk memulihkan kekuatannya Tiba-tiba tekanan yang kuat datang dari segala arah dan tekanan ini tidak hanya ditujukan kepada Xiaoyan Melainkan kepada klon dewa asli Keduanya pada saat ini benar-benar tenggelam dan keduanya menggertakan gigi Pedang panjang dari Taiksu nomor dua juga tidak berhenti dan pada saat ini terus-menerus menusuk ke arah klon dewa asli dengan keras Klon dewa asli juga tidak bisa bergerak pada saat ini dan pedang benar-benar menembus dada klon dewa asli Namun begitu pedang ini mengenai dadanya pada akhirnya pedang ini seketika berhenti Perlawanan yang sangat besar ini benar-benar mengejutkan Taiksu nomor dua Ia tidak pernah menyangka bahwa pria di hadapannya dapat menerima serangan pedangnya dengan tangan kosong Sosoknya pun bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan kekuatan fisik macam apa yang ia miliki hingga bisa melakukan hal ini Sosoknya pada saat ini seketika terkejut dan segera menarik kembali pedangnya menjaga jarak dengan klon dewa asli Sosoknya menyipitkan matanya dan kembali bergumam bahwa ia khawatir kekuatan orang ini juga cukup bagus Tidak hanya ia kuat secara fisik tetapi juga diperkirakan setidaknya ia berada pada langkah ke enam atau bahkan lebih Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara teredam yang terdengar di kejauhan Sucang ternyata telah terbangun dari koma dan pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak Sosoknya pada saat ini mendekati Xiaoyan dengan telapak tangannya yang tiba-tiba terulur Kelima jarinya berubah menjadi cakar ketika meraih ke arah jantung Xiaoyan Perasaan krisis yang kuat juga langsung menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan sudah lama tidak merasakan hal seperti ini Xiaoyan hanyalah dogat dan meskipun jantung Xiaoyan tidak fatal Begitu jantung Xiaoyan hancur luka Xiaoyan juga akan menjadi semakin parah Terlebih lagi yang membuat Xiaoyan merasakan krisis yang begitu kuat adalah aura pembunuh yang terpancar dari Sucang Hal ini menunjukkan bahwa Sucang memiliki niat membunuh dan berencana untuk menghabisi Xiaoyan secara langsung Sucang di kejauhan juga pada saat ini segera berteriak Memerintahkan Taiksu nomor dua untuk tidak menahan diri dan menghabisi mereka Meskipun Sucang tidak tahu siapakah klon dewa asli yang baru saja muncul Tetapi ia tahu bahwa ini merupakan bala bantuan untuk Xiaoyan Ia juga pada saat ini merasakan jiwanya trauma setelah digeledah oleh Xiaoyan Tentu saja tidak terkecuali Xiaoyan yang juga merasakan apa yang dirasakan oleh Sucang Namun jika dibandingkan dengan Sucang, Xiaoyan tampaknya tidak terlalu terpengaruh Ada dua alasan yang membuat Xiaoyan pada akhirnya tidak terlalu terpengaruh akibat pencarian jiwa Salah satunya adalah karena kekuatan spiritual keadaan di Xiaoyan dapat memberikan perlindungan yang lebih besar pada jiwa Selain itu Sucang juga baru mengambil sepertiga ingatan dari pencarian jiwa kepada Xiaoyan Yang ia peroleh juga hanyalah potongan-potongan ingatan Xiaoyan yang tidak berarti Terlebih lagi sebelum ia melangkah lebih lanjut Ia terganggu oleh kemunculan tangan hitam yang tiba-tiba Begitu Xiaoyan melihat tangan hitam ini, Xiaoyan juga diam-diam terkejut Dan Xiaoyan terus-menerus memikirkan mengenai hal ini Lengan hitam ini benar-benar sangat aneh Dan Xiaoyan berpikir bahwa kekuatannya sangat mirip dengan kekuatan dewa jahat Namun kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa jahat diantara alih Xiaoyan pada saat ini telah habis Ketika Xiaoyan merebut klon dewa asli sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan berpikir sangat cekil kemungkinan bahwa tangan hitam ini adalah dewa jahat Selain itu tangan hitam yang muncul ini juga sepertinya merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa Xiaoyan Setelah Xiaoyan memikirkannya, Xiaoyan masih belum bisa mendapatkan jawaban yang akurat Tetapi meskipun Xiaoyan tidak tahu dari mana lengan hitam ini berasal Hal tersebut pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia Berdasarkan metode Yang Mulia sangat mungkin bahwa hal ini ditujukan untuk melindungi memori inti Xiaoyan Dan agar tidak terungkap, ia meninggalkan metode ini kepada Xiaoyan Dan ada pun mengenai kapankah metode tersebut ditinggalkan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahuinya Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa ketika Shuchang menggeledah ingatan Xiaoyan Tidak ada informasi yang berguna yang ia peroleh Namun sebaliknya ketika Xiaoyan mengambil kesempatan untuk mencari jiwa Shuchang Xiaoyan mendapatkan beberapa informasi yang mengejutkan Informasi ini pada akhirnya membuat Xiaoyan memancarkan kekuatan yang sangat kuat Dan kekuatan ini juga yang membuat Taeksu nomor dua merasa takut Xiaoyan mendapatkan informasi mengenai waktu spesifik kapan kata Taeksu akan menyerang Senshi Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa masih ada waktu bagi Xiaoyan sebelum invasi tersebut Tetapi melalui ingatan dari Shuchang, Xiaoyan tahu bahwa ternyata Dunia Taeksu telah menginvasi Senshi Mereka menggunakan kehampaan laut barat sebagai titik terobosan untuk memimpin dalam memasuki dunia Senshi Kehampaan laut barat ini juga merupakan tempat tinggal Xiaoyan dan di mana Xiaoyan dilahirkan Dengan begitu laut barat ini juga merupakan tempat di mana dunia Doki dan benua Dodi berada dalam kehampaan Kehampaan laut barat adalah yang terkecil di antara empat lautan kehampaan di dunia Senshi Jumlah alam dan bintang tingkat tinggi di tempat ini bahkan lebih sedikit Ini dapat dikatakan merupakan lautan kehampaan terlemah yang ada di dunia Senshi Meskipun ini adalah lautan hampa terkecil Sumber daya yang dikandungnya masih sangat melimpah Jika Taeksu ingin melawan dunia Senshi Maka menurut metode pertarungan yang dimiliki oleh Taeksu Ia tentu akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar dan ia memilih tempat tersebut Inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari Taeksu memimpin memulai invasi ke dunia Senshi Mereka berharap mendapatkan sumber daya dari lautan barat kehampaan untuk mendukung perang menyerang Senshi Ini juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan memencarkan aura yang sangat kuat ketika mencari jiwa Shuchang Karena Xiaoyan mengetahui hal ini pikiran Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak lagi bisa menjadi tenang Detak jantungnya semakin cepat begitu juga dengan detak jantung iblis di dalam tubuhnya Xiaoyan juga pada saat ini merasakan kekeringan dan haus akan orijin ki Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini membutuhkan orijin ki Dengan kondisi Xiaoyan yang sangat lemah pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun di dalam pertarungan Xiaoyan pun menatap ke arah Shuchang yang pada akhirnya benar-benar telah memadat di hadapan Xiaoyan Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini terpancar dari matanya dan serangannya pasti akan melenyapkan Xiaoyan dengan satu kali gerakan Tekanan yang kuat juga pada saat ini dapat dirasakan dengan jelas oleh Xiaoyan Selain itu yang lebih mengejutkan lagi bahwa tekanan yang kuat ini juga mempengaruhi klon dewa asli Pada akhirnya di kejauhan Taiksu nomor dua benar-benar berhasil menembuskan pedangnya ke arah dada klon dewa asli Sosoknya pun seketika berteriak bahwa ia akhirnya berhasil Tidak masalah jika tubuhnya kuat tetapi karena ia berada di alam milik Taiksu Di bawah alam gravitasi kegelapan yang sangat kuat Jangan pernah berpikir ia bisa dengan mudah untuk bergerak Taiksu nomor dua pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya sosoknya menarik pedang miliknya Saat berikutnya ia bersiap untuk melesatkan lesatan pedang dengan gila-gilaan ke arah klon dewa asli Namun sosoknya kembali terkejut dan menyipitkan mata ketika melihat bahwa luka bekas pedang di dada klon dewa asli pulih dengan sangat cepat Taiksu nomor dua pada akhirnya hanya bisa menggertakan gigi dan niat membunuh semakin melonjak di matanya Tanpa penundaan lagi sosoknya melesatkan banyak serangan pedang ke arah klon dewa asli yang juga tidak bisa bergerak Banyak lesatan pedang pada saat ini benar-benar mengenai tubuh klon dewa asli yang terdiam Luka yang cukup dalam hingga menampilkan tulang klon dewa asli pada saat ini benar-benar tersebar di tubuhnya Namun luka ini benar-benar kembali pulih dengan cepat dan Taiksu nomor dua seketika kembali tercengang Tampaknya serangan dari Taiksu nomor dua ini benar-benar hanya mengenai kapas dan tidak berdampak kepada klon dewa asli Serangan ini benar-benar tidak melukai klon dewa asli Tubuhnya kembali pulih secara normal dan hanya pakaiannya saja yang pada saat ini terlihat robek Pada saat yang sama Su Chang juga pada saat ini benar-benar mengelurkan telapak tangannya yang berubah menjadi cakar tajam ke arah Xiaoyan Namun begitu serangan dari telapak tangan ini menghadapi jantung Xiaoyan Sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dari udara tipis Sosok ini segera melesatkan tinju yang langsung berhantaman dengan telapak tangan dari Su Chang Kekuatan keabadian berwarna emas pada saat ini terlihat membungkus tinju dari sosok tersebut Kedua belah pihak pada saat ini meledakkan kekuatan yang dahsyat ketika keduanya sama-sama bertemu Keduanya pada saat ini terlihat stagnan Namun sesaat setelah konfrontasi sosok yang baru saja muncul pada saat ini segera langsung melesatkan hantaman ke arah perut Su Chang Su Chang juga seketika terkejut dan sosoknya pada saat ini bergegas menarik telapak tangannya Su Chang pada saat ini menghindar dan sosoknya tercengang melihat sosok yang tiba-tiba muncul Namun ia pada saat ini juga tidak sulit untuk menebak bahwa ini adalah bala bantuan dari Xiaoyan Yang mengejutkan bagi Su Chang pada saat ini sesungguhnya adalah bahwa ia tidak merasakan aura kedua sosok yang baru saja muncul sebelumnya Meskipun sosok-sosok ini disimpan di cincin penyimpanan luar angkasa seharusnya aura mereka masih bisa dirasakan oleh Su Chang Namun Su Chang benar-benar tidak bisa merasakan bahwa Xiaoyan membawa aura makhluk hidup yang kuat Secara logika jika Xiaoyan membawa orang lain ke sini tidak mungkin hal tersebut tidak akan diketahui oleh Su Chang Su Chang pun menyipitkan matanya menatap ke arah sosok yang pada saat ini baru saja muncul Sosok yang baru saja muncul dan memblokir serangan Su Chang pada saat krisis bukanlah senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan Tetapi klon Xiaoyan sendiri yakni klon Yonghe Xiaoyan pada saat ini terpaksa mengeluarkan klon Yonghe untuk berhadapan dengan Su Chang Xiaoyan juga benar-benar mengambil resiko yang sangat besar Kekuatan dari klon Yonghe ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melepaskan klon Yonghe untuk waktu singkat Jika waktu yang diperlukan terlalu lama atau perterungannya terlalu sengit Hal ini akan memberikan banyak tekanan pada Xiaoyan dan klon Yonghe akan mudah kehilangan kendali Begitu hal ini terjadi maka klon Yonghe benar-benar akan memberikan penekanan juga terhadap Xiaoyan Klon Yonghe akan membangkitkan kecerdasan spiritualnya sendiri Bersama dengan hal tersebut kecerdasan spiritualnya juga akan menghapus keinginan spiritual milik Xiaoyan Jika Xiaoyan ingin merebut kembali tubuh Yonghe maka Xiaoyan harus kembali melakukan teknik merebut tubuh Jelas sekali Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk hal ini tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah memasuki keadaan yang memaksa Xiaoyan melakukan hal tersebut Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini terlihat sedang berpikir Xiaoyan menyadari bahwa meskipun kekuatan fisiknya pada saat ini benar-benar lemah tetapi Xiaoyan masih memiliki sayap dewa bela diri Xiaoyan pada akhirnya mengepakkan sayap dewa bela diri di punggungnya dan melesatkan kejauhan Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan cangkang kura-kura yang telah dimodifikasi oleh Ding Yue Xiaoyan pada saat ini harus segera memulihkan tubuhnya dan Xiaoyan harus benar-benar mendapatkan orijin ki yang banyak Xiaoyan pada akhirnya memasuki cangkang kura-kura dan Xiaoyan memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri Xiaoyan pada saat ini memiliki ramuan penyembuh yang memiliki beberapa efek Xiaoyan pun segera mengkonsumsi ramuan tersebut dan tulang-tulang yang patah di tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan suara berderak Rasa sakit ini juga pada akhirnya membuat Xiaoyan hanya bisa mengatukan gigi dan tidak berteriak Xiaoyan tidak mempedulikan rasa sakit ini karena sesungguhnya rasa sakit yang benar-benar sakit merupakan yang datang di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan merasa sakit di hatinya karena yang paling penting pada saat ini bukan luka-luka Xiaoyan Yang terpenting bagi Xiaoyan pada saat ini adalah dunia doki dan benua dodi yang benar-benar sudah diselusupi oleh orang-orang Taishu Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan gelisah dan berniat untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Namun sebelum itu Xiaoyan membutuhkan orijin ki yang mendesak untuk meningkatkan kekuatannya Tetapi pada saat ini tidak ada persediaan orijin ki yang baik bagi Xiaoyan untuk diserap Banyak juga orijin ki yang megah yang dimiliki oleh Xiaoyan di dalam cincin penyimpanan Namun orijin ki ini sangat berbintik dan tidak cukup murni dan tidak dapat diserap secara langsung Jika Xiaoyan memaksa menyerapnya secara langsung maka hal ini pasti akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diubah Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mempertimbangkan metode lain untuk mendapatkan orijin ki Xiaoyan merenung dan berpikir dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk meminta energi dari Dewa Taishu Namun setelah Xiaoyan mengirimkan transmisi suara melalui pagoda pemurnian tidak ada tanggapan dari Dewa Taishu Tidak ada energi yang dikirim kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi Xiaoyan awalnya berpikir meskipun Xiaoyan tidak tahu di mana letak Xiaoyan sekarang Tetapi dengan Xiaoyan yang menarik kembali empat Dewa Taishu ke dalam pagoda pemurnian Tentu saja Xiaoyan akan bisa berkomunikasi dengannya Namun karena tidak ada tanggapan maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa kembali mencari metode lainnya Xiaoyan terus-menerus berpikir sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini kembali memiliki sebuah ide Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera dilepaskan Dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada sumber orijin ki yang kuat yang memancar di sekitar Namun tempat di mana sumber energi ini terpancar adalah sosok-sosok yang terkandung di dalam kantong darah yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada akhirnya merasa gembira karena Xiaoyan juga menyadari bahwa kemurnian orijin ki ini juga cukup baik Jika begitu permasalahannya maka yang harus dilakukan oleh Xiaoyan sekarang adalah menjarah orijin ki dari sosok-sosok di dalam kantong darah ini Xiaoyan pada akhirnya memantapkan niatnya dan Xiaoyan segera melonjakan api keabadian Dalam sekejap mata sosok-sosok di dalam kantong darah ini benar-benar diracuni oleh api keabadian milik Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan dapat mengekstraksi sumber energi dan vitalitas sosok-sosok ini melalui kemampuan api keabadian Pada akhirnya begitu api keabadian menyelimuti seluruh sosok di dalam kantong berdarah Bintik-bintik api muncul di dalam sosok-sosok tersebut dan segera gumpalan orijin ki yang kuat meluap dari sosok-sosok tersebut Orijin ki melewati kantong darah dan pada saat ini perlahan-lahan melonjak menuju ke arah Xiaoyan yang duduk bersilah di dalam cangkang kura-kura Dalam waktu sekejap pada saat ini semua orijin ki benar-benar bergegas menuju ke arah Xiaoyan yang sedang melakukan pemulihan Ketika orijin ki ini dikumpulkan bersama-sama itu benar-benar akan cukup bagi Xiaoyan untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan saat ini Sumber orijin ki ini juga dapat langsung diserap ke dalam tubuh Xiaoyan Begitu orijin ki diambil dari kantong darah dan terus-menerus dikirim ke dalam tubuh Xiaoyan Fondasi orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini mulai kembali meroket Bersamaan dengan pemulihan dan peningkatan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan juga kembali teringat kepada suatu hal Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan harus menerobos ke alam leluhur dogat Karena Xiaoyan tidak memiliki waktu lagi Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin cemas terlebih setelah melihat gambaran dari ingatan Shuchang Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini dengan panik segera mencari dan terbang melesat di dalam lautan bintang miliknya Xiaoyan dengan panik mencari kesana kemari untuk menemukan bintang takdir miliknya Namun tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha Xiaoyan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa menemukannya Jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus meningkat dan Xiaoyan menggertakan gigi Meskipun jumlah bintang ini meningkat tetapi Xiaoyan pada saat ini merasa tidak bahagia Hal yang terpenting bagi Xiaoyan pada saat ini bukanlah peningkatan jumlah bintang Melainkan apakah Xiaoyan bisa menemukan alam leluhur dogat atau tidak Jika saja Xiaoyan bisa menemukannya maka Xiaoyan akan bisa langsung melakukan terobosan ke tingkat keabadian Dengan berhasil menemukan hal ini kekuatan keabadian Xiaoyan juga benar-benar akan jauh lebih kuat Jika dibandingkan dengan kekuatan keabadian setingkat Tentu saja sesungguhnya Xiaoyan juga bisa menerobos ke tingkat keabadian tanpa harus menemukan alam leluhur dogat Namun dengan begitu di masa depan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat keabadian dewa Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mencari di sekitar Bersama dengan hal tersebut pada saat ini kedua klon Xiaoyan benar-benar mengalami banyak kerusakan Klon dewa asli mengalami serangan sengit dari Taiksu nomor 2 dan benar-benar ditebas terus-menerus Tetapi meskipun begitu Taiksu nomor 2 masih gagal melukai klon dewa asli secara serius Di sisi lain klon Yonghe masih bertarung melawan Su Chang yang kekuatannya lebih kuat Su Chang masih menggunakan gravitasi kegelapan dan benar-benar menekan klon Yonghe Tetapi meskipun begitu ia tidak bisa sepenuhnya menekan klon Yonghe dan benar-benar tidak akan bisa menghabisinya Tetapi meskipun kondisi dari kedua klon tersebut kurang baik Mereka pada saat ini masih dapat menunda waktu untuk beberapa saat Su Chang juga pada saat ini menyadari sesuatu dan Su Chang menyipitkan matanya Sosoknya menatap ke arah cangkang kura-kura di kejauhan Su Chang pun bergumam bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar sedang menunda waktu Tidak peduli metode apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiaoyan Mereka semua benar-benar tidak akan bisa bertahan di bawah serangan dari Su Chang Su Chang pun menggertakkan giginya dan Su Chang pada saat ini berniat untuk langsung menyerang menuju ke arah Xiaoyan Su Chang pada saat ini tidak ingin banyak membuang waktu dan benar-benar ingin langsung menghabisi Xiaoyan Su Chang berpikir bahwa pencarian jiwa kepada Xiaoyan ini tidak mungkin lagi untuk dilakukan Oleh karena itu Su Chang pada saat ini hanya bisa menghabisi Xiaoyan dan membiarkan rahasia yang dimiliki oleh Xiaoyan hilang di tempat ini Su Chang memutuskan untuk mengubur permasalahan ini agar tidak diketahui oleh Taishu lainnya Jika berita ini menyebar ke Taishu yang lebih tinggi maka Su Chang benar-benar harus memberikan pertanggung jawaban Jika hal ini terjadi maka Su Chang juga benar-benar memiliki kemungkinan akan mati di tangan Taishu tertinggi Su Chang pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya berteriak kepada Taishu nomor 2 Untuk melakukan serangan kepada Xiaoyan yang bersembunyi di balik janggang kura-kura Mereka harus mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan Xiaoyan secara langsung Taishu nomor 2 pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mengabaikan klon dewa asli Su Chang juga pada saat ini melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke arah cangkang kura-kura Su Chang melesatkan kekuatan terkuat miliknya untuk secara langsung menghancurkan cangkang kura-kura di hadapannya Xiaoyan yang sedang melakukan pemulihan juga pada saat ini melihat ke arah Su Chang yang bergegas ke arah Xiaoyan Xiaoyan masih belum menemukan apa yang disebut alam leluhur dogat seperti yang dikatakan oleh Permaisuri Tetapi Xiaoyan pada saat ini kembali dihadapkan dengan situasi krisis di mana Su Chang datang menyerang Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini mempersiapkan dirinya Beruntung asupan orijin ki yang kuat telah memenuhi tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini telah suku pulih Xiaoyan pun dipenuhi dengan tekat di matanya begitu Xiaoyan menatap ke arah Su Chang yang membawa kekuatan yang sangat menggelegar Xiaoyan 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 Xiaoyan